Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Seorang teknokrat terlahir dari rezim yang terorganisir. Sejak muda dilimpahi bakat, berpendidikan mantap dan penuh tekad. Visinya melambung jauh tinggi. Penguasa memberinya tempat berekspresi. Dia menjadi yang terpilih di lapisan penting rezim yang penuh seleksi. Berkiprah dalam alih teknologi industri nasional penuh gengsi. Dia menjadi presiden di waktu yang sempit, saat bayang-bayang rezim digugat sengit. Ketika reformasi masih saja dalam transisi, apa pandangannya soal kondisi negeri terkini? Inilah Mata Najwa, Habibi, hari ini. Dengan Allah, saya bersungguh akan memenuhi kewajiban presiden. Apabila cukup alat bukti tidak binatang, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undangan yang berlaku. Sosoknya lekat diingatan karena buah pikir maupun cara berucap dan mengambil tindakan. Memerintah di era transisi yang sulit, ia mampu meletakkan landasan demokrasi yang konkret. Untuk negeri ini, kita sambut presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Dari balik cendela Datang dari cendela Dari balik cendela Dari balik cendela Datang dari cendela Lagunya kita putar khusus untuk presiden ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Apa kabar, Bapak? Baik, terima kasih. Sehat-sehat? Sehat. Pak Habibie, saya ingat terakhir kali saya mewawancari Bapak itu hampir empat tahun yang lalu. Ketika itu tepat empat puluh hari pasca berpulangnya Ibu Ainun. Saya ingat saya wartawan pertama yang waktu itu Bapak kasih kesempatan mewawancara. Saya ingat tahun itu, Pak, saya bertemu dengan orang yang sangat patah hati. Masih patah hatikah Habibie hari ini? Tidak pernah saya patah hati, tapi saya kehilangan yang separuh dari jiwa saya. Tapi sekarang saya sangat meyakini bahwa Ibu Ainun selalu berada pada diri saya. Kalau saya merindukan Ibu dan sedang sedih, saya kejamkan mata saya dan terbayang wajah Ibu yang mengatakan, Jangan sedih, saya selalu mendampingimu dan berada di sampingmu. Itu kata-kata yang saya dengar melalui telepati atau keyakinan bahwa Ibu Ainun selalu berada dengan saya. Ini selendangnya. Itu selendangnya Ibu Ainun? Iya. Selalu berpabawa atau karena memang spesial malam ini? Karena ini malam dingin saya pakai yang panas. Jadi saya boleh ya? Boleh Bapak. Jadi Ibu Ainun ada di tengah-tengah kita saat ini pun ya Pak? Setidaknya lewat selendang ya? Ya dalam hati saya selalu. Selalu ada. Ada beberapa keluarga yang hadir di sini. Ada Mas Ilham Putra, kemudian juga ada Mas Adri, keponakan dari Pak Habibie. Saya ingin ke Mas Adri, selain kisah cinta yang begitu menginspirasi banyak orang, ada Habibie juga yang duduk di samping Anda Mas Adri. Selain kisah cinta yang sedemikian dasyat. Apalagi keistimewaan dari sosok paman Anda ini bagi keluarga besar? Beliau adalah pandutan bagi keluarga dan juga bagi semua orang sebetulnya ya. Dan beliau selalu menjaga silaturahmi dengan semua orang. Tidak mengenal kelas, tidak mengenal standar sosial, dan selalu menghormati orang yang dituahkan. Dan yang pastinya beliau selalu tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa Indonesia. Tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa. Luar biasa perlu tepuk tangan. Baharudin Yusuf Habibie, seorang jenius, insinyur pesawat terbang, wakil presiden. Presiden ketiga republik ini yang menjabat hanya 517 hari. Bukan untuk mengorek luka lama Pak Habibie, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Saya ingin kita menyaksikan cuplikan potongan sejarah berikut ini. Luar biasa tidak pernah mendapat tanggapan yang positif. Saudara pimpinan sidang, intrupsi sebentar. Saya mendapatkan informasi dari luar, itu masih terjadi penembakan. Dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar. Ini perlu jelas. Maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Ada pun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto. Apabila cukup alat bukti tidak pinara, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Menolak Menolak Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Sekali lagi Pak Habibie, bukan untuk mengorek luka, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Alhamdulillah Pada saat itu, Pak Habibie berada di rumah dan menyaksikan dari televisi, betul Pak? Benar Benar Apa momen yang paling kuat yang diingat Pak Habibie, menyaksikan laporan pertanggung jawaban ditolak dari televisi? Ya, saya harus menerima bahwa itu suatu kenyataan. Dan sebelumnya, saya telah mengumumkan bahwa saya hanya bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai Presiden. Jikalau pertanggung jawaban saya diterima, kalau tidak diterima, saya persilahkan pilih orang lain. Tidak ada rasa kecewa, sedih setelah begitu banyak hal yang dilakukan selama 517 hari memimpin negeri? Tidak, tentunya saya sedih, tapi yang menentukan kan rakyat atau wakil-wakil rakyat. Dan kalau yang mewakili itu berkeyakinan bahwa tidak wajar dipimpin oleh seorang habibie, saya harus terima sebagai kenyataan. Dan tidak saya benarkan, terus saya berontak. Terus cerita yang enggak, enggak, enggak. Silahkan. Tapi, ya, cuma yang lucunya, waktu saya saksikan itu bersama Ibu Ainun, Ilham dan istrinya, Targ dan istrinya. Di rumah ini Pak? Di rumah, kuningan. Terus waktu selesai, dan saya sudah bilang sama Ibu, saya tidak bersedia dicalonkan kembali kalau pertanggung jawaban tidak diterima. Lalu, waktu sudah tidak diterima dia tanya, Pak, kamu benar-benar tidak mau dicalonkan kembali? Benar-benar. Ibu hanya senyum, dia berkata, baiklah kamu mimpin kita sholat, karena sampai hari ini selamat. Jadi, saya mimpin, dan belakang saya Ilham dan Targ, dan di belakangnya ibu saya, ibunya Ilham dan Targ, dan istri mereka. Dan saya sholat. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa selama 517 hari saya bisa melaksan tugas sesuai kemampuan saya. Peralihan itu pun ada banyak keraguan yang muncul. Bahkan ada yang menganalisa keraguan itu pun muncul dari mentor Habibie ketika itu. Presiden Soeharto ketika itu pun tampaknya mengeluarkan sinyal-sinyal ragu terhadap wakilnya sendiri. Ya, memang. Kita lihat cuplikannya sedikit, Pak. Pidato Presiden Soeharto, 19 Mei tahun 1998. Sekarang, kalau tuntutan untuk mengundurkan diri bisa penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada wakil Presiden secara konstitusional. Kemudian timbul, apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi? Nanti wakil Presiden juga antas harus mundur lagi. Ada keinginan-keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai Presiden. Banyak masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu, apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya, soal kedudukan Presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Terkejutkah Anda Pak Habibie ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut, saya waktu mendengar itu, saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden, saya ini hanya bisa menjadi wakil Presiden. dan mendatangani supaya saya terima jika dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan Presiden, maka wakil Presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil Presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu Pak. Saya sampaikan, karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Jadi, jangan begitu Pak. Ada berbagai analisa Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi Presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden BCHB. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar undang-undang dasar. Karena saya menandatangani di depan wakil-wakil rakyat di MPR. Disaksikan juga oleh Presiden terpilih. Bahwa jika terjadi sesuatu dengan Presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan kepimpinan itu. Sesuai dengan keindahan rakyat yang telah ditentukan dalam ketetapan-ketetapan MPR. Itu apa gunanya saya tak datangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi, satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat. Tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang, orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas, saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah, kalau saya mengambil kebijaksaan salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini, Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya. Karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu, Pak Habibie dengan Pak Harto. Atau memang ada yang mengganja? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi Presiden, tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun, tanggal berapa ya, 8 atau 9 Juni. 9 Juni, saya minta kepada menahan kampang Pak Viranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon, saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan Pak Harto Lengser. Saya mau tahu data-data yang detail. Kan, kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain. Kan ada timbang terima, walaupun upacara tidak dibacakan. Tapi ada bahan-bahannya, kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telepon, Pak. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya? Karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan, lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah. Kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya terus jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto. Yang benar saja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto. Itu dia bilang. Habibie. Saya tahu kamu anak yang solat. Kamu solat lima kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Itu. Tiap kali saya solat. Saya solat. Tiap kali saya solat, Habibie. Saya doa untuk kamu. Supakan selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia. Terima kasih, Pak. Saya letakkan itu. Saya nangis. Yang biar saya ingin lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya, Pak Habibie. Untuk menemui Pak Harto. Tapi itu selalu tidak terlaksana, Pak. Ya. Karena. Saya rasa. Yang penghabisan waktu beliau sakit. Saya ekstra datang. Winter. Ke. Dari. Dari. Lapangan terbang. Saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu. Disitu. Ada Pak Kurais. Pak Kurais. Dengan. Yang. Dengan. Dengan Pak Muladi. Menampingi. Pak Harto. Tidak dalam keadaan sadar. Saya. Tidak diberkata masuk. Akhirnya saya sampaikan. Look. Saya datang. Berapa. Juta. Meter. Dari Jerman. Dengan pesan terbandingan ibu. Keadaannya. Sakit. Saya sendiri tidak begitu sehat. Ibu. Apalagi. Baiklah. Di belakang dinding itu. Berbaring Pak Harto. Hanya berapa meter. Kalau saya ngitung. Satu meter. Dibukan satu juta. Sekian per mil. Jadi. Berarti. Baiklah. Saya bilang sebab. Kurais. Kita. Tolong. Doakan. Untuk Pak Harto. Saya di sini. Saya doakan untuk Pak Harto. Dengan Ainun. Tapi tidak bisa bertemu langsung. Ya. Tidak bisa. Karena dia kan masih punya anak. Dan keluarganya. Keluarganya yang tidak memperbolehkan Anda menemui Pak Harto. Ya. Siapa? Karena Pak Harto tidak bisa bicara. Kalau dia bisa. Kalau dia masih sadar. Anda yakin. Pak Harto akan mau menemui. Baharudin Yusuf Habibie. Saya yakin dia akan menjawab. Kalau dia tidak mau. Kenapa? Kalau dia mau. Dia bilang. Silahkan masuk. Pak Habibie. Seberapa sulit ketika itu. Menurut Bapak. Proses atau upaya membuktikan. Bahwa Habibie bukan Kroni Soeharto. Atau memang Pak Habibie tidak pernah. Merasa perlu repot-repot membuktikan bukan Kroni. Saya tidak perlu. Ada pepatah. Secepat apapun. Kebohongan itu berlari. Yang kebenaran akan melambungnya. Kenapa saya mau ribut-ribut? Dia bilang. Kroni apapun. I don't care. Bibi orang-orang menyebut. Anda. Anak emas Soeharto yang akhirnya tersingkir. Khusus Mata Najwa malam ini. Saya ingin mengundang. Sahabat Pak Habibie. Yang juga memiliki kesamaan. Sama-sama anak emas yang juga tersingkir. Tapi dari negeri jiran. Mata Najwa menghadirkan. Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Dato' Anwar Ibrahim. Puan. Ini kejutan. Ini kejutan untuk Pak Habibie. Ya. Habibie fan. Habibie fan. Habibie fan. Pak Anwar terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Malaysia untuk episode spesial Habibie hari ini. Silahkan duduk Pak Anwar. Pak Anwar sudah lama kenal Pak Habibie. Apa kesan Dato' Anwar terhadap sosok Baharuddin Yusof Habibie sebagai personal maupun sebagai sesama pemimpin negeri? Saya bias sebab Habibie ini saya anggap sebagai keluarga dan sangat prihatin tentang derita yang saya lalui. semasa saya selesai operasi bebas dari penjara, Enom dan Habibie yang menjaga kami. Saya kesan sosoknya sederhana, bicaranya pintar dan panjang. Tetapi tidak sebagai seorang politisi biasa. Dia bicara dari keyakinan dari hati nurani. Dan ini saya lihat sebagai sesuatu yang unik dari seorang tokoh atau pemimpin besar. Selain sama-sama anak emas yang tersingkirkan Pak Anwar, ada satu lagi kesamaan tapi yang memberikan ini orang yang cukup kontroversial. Kita ingat beberapa waktu yang lalu mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, dalam tulisannya di surat kabar milik UMNO, utusan Malaysia. Anda berdua disebut sama-sama pengkhianat bangsa. Masih ingat itu Pak? Itu sempat menimbulkan kehebohan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Ido Yono pun sempat protes keras. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa? Apa tanggapan Anda soal itu Pak? Orang Malaysia ini banyak juga kategorinya, ada yang terdidik, ada yang... Ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh, kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri-menteri itu ada kelayakan. Baik di Malaysia malah di sini juga. Sama Pak, sama kalau itu. Jadi memang itu sesuatu yang ketika itu tidak terlalu Anda pikir harus dipermasalahkan. Tapi Presiden SBY mempersoalkan itu. Ya, sebab ini soal dignity, soal maruah negara. Bukan sahaja persona Pak Habibie, tapi soal image Indonesia. Dan ini satu kesilapan besar. Kami juga protes di Malaysia. Kerana dan memohon kepada teman-teman di Indonesia, jangan anggap suara mantan Menteri Penerangan itu sebagai suara rakyat yang waras, yang kurang waras. Dato' Anwar saya membaca tulisan Anda tentang Pak Habibie. Ada yang menarik adalah ketika Anda menulis kebijakan Presiden Habibie membebaskan tahanan politik. Anda spesifik menulis soal itu karena punya pengalaman panjang. Apa yang Anda temukan dari kebijakan itu kaitannya dengan hubungan Anda dengan Pak Habibie? Sebulan saya Azizah bersama Habibie Ainun di Munchen setelah operasi. Saya banyak menimba pengalaman dan menanyakan soal-soal yang agak sensitif. Saya menanyakan, apakah yang mendorong Pak Habibie segera membebaskan TAPOL? Dia spontan jawab, ini soal hati nurani, ini soal conscience, ini soal doing what is right, dan akhirnya saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dan ini bukan jawaban politik biasa yang saya dengar. Dan itu sebab, maka justru itu kasih saya dan salut saya kepada Habibie sebagai pemimpin besar itu jauh lebih tinggi. Itu bukan jawaban politik sih. Bukan. Itu jawaban manusia yang betul-betul tersentuh hatinya. Dan ini terkesan betul, dan saya bicara sepanjang kampen kalau di Malaysia saya bilang, itu sosoknya Habibie, soal conscience. Kita dalam politik ini mau menimba uang, harta, tapi tidak ada conscience. Berita rakyat, tahanan, kesusahan mereka tidak memberi kesan. Dan ini parahnya sistem sebab itu. Dan dari Habibie kita dapat timba pengalaman yang luar biasa. Bicara soal tahanan politik, Pak Habibie. Ada satu lagi tahanan yang juga Anda bebaskan duduk di belakang. Ada Mas Budiman Sujat Miko di tengah-tengah kita. Mas Budiman, apa komentar Anda tentang sosok yang saat ini berdiri, selain bahwa dia membebaskan seluruh tahanan politik termasuk Budiman Sujat Miko ketika itu? Memang Pak Habibie membebaskan seluruh tahanan politik amnesti. Anda sudah sempat berterima kasih langsung ketika itu? Ada tawaran bagi kami di PRD, tapi memang pada waktu itu yang kami kritik dari Pak Habibie adalah pembebasannya dilakukan secara bertahap. Padahal yang kami inginkan pada waktu itu adalah amnesti umum bagi seluruh tahanan politik. Jadi terlepas apapun kasus politiknya. Kebetulan pada waktu menimpa kami, sejumlah teman PRD yang di bawah memang dibebaskan oleh amnesti. Tapi khusus untuk kami pimpinan-pimpinannya tidak mendapatkan amnesti. Kemudian kami mendapatkan tawaran dari Pak Muladi. Kamu bisa bebas tapi dengan gerasi Budiman. Kira-kira begitu. Akhirnya kami bersepakat, kami menghargai bahwa ada tawaran seperti itu. Kan ini saya yakin bukan dari Pak Habibie tapi orang sekelilingnya yang bagian dari jam lama. Nanti saya cek langsung. Kami mematuhkan untuk menolaknya. Karena itu gerasi. Kami hanya mau keluar kalau itu amnesti. Pak Habibie betul tidak itu. Ada orang-orang di sekeliling yang membisiki sehingga akhirnya Budiman dibebaskannya belakangan. Saya tidak peduli pada bisikan apapun. Karena saya punya keyakinan dan pendapat sendiri. Soalnya begini. Kalau saya mengatakan kebebasan. Semua kerenang tahanan politik tidak berlaku di bumi Indonesia. Di mana manusia merdeka dan bebas berpikir. Jadi apakah saudara mendapat gerasi? Apakah mendapat amnesti? Saya rasa saya tidak terus datang. Eh mana? Karena saya punya masalah yang lain. Ada banyak masalah. Termasuk salah satunya Pak Habibie. Saya mau masuk ke hal yang kontroversial. Soal referendum tim-tim. Saya tidak ingin membahas terlalu detail. Karena banyak sekali yang sudah membahas itu. Tapi saya ingin membahas dari sisi-sisi yang lain. Yang belum banyak orang tahu. Salah satunya adalah kalau kita bicara referendum timur-timur. Saya mendapat informasi Anda sempat marah sekali pada sekjen PBB Kofi Anan ketika itu. Karena melanggar kesepakatan. Ia mengumumkan terlebih dahulu hasilnya sebelum disampaikan kepada Anda. Betul itu Pak? Benar. Karena begini. Saya sampaikan sama Dewan Keamanan dan Kofi Anan. Saya akan mengirim kalau sudah diketahui siapa yang menang atau siapa yang kalah. Karena kalau yang menang pro RI yang kalah ribut. Ya. Kalau yang menang anti RI yang kalah ribut. Ya. Apapun terjadi akan ribut. Dan betul itu terjadi. Ya. Jadi saya sudah tahu bahwa akan ribut. Untuk menjekah itu maka saya tentukan saya akan tarik truk semua yang ada emosi. Saya ganti dengan yang dari PBB. Nah. Untuk hal itu saya butuh waktu 24 jam. Mereka sudah standby. Dan di dalam hal itu saya minta kepada PBB. Kalau sudah ketahui jangan umumkan dulu. Beritahu sama saya langsung saya ganti. Kofi Anan umumkan tanpa memberitahu. Oh dia beritahu sama saya. Tapi? Tapi dia bilang hasilnya adalah ini, ini, ini. Jadi sekarang saya mengadakan press conference. Ya bener aja. Ya. Selang berapa lama sebelum press conference itu? Anda tahunya Pak Habibie? Dia kan bilang waktu sesama saya. Saya kok kok begini. Janjinya kan dia mengatakan. Pak Habibie hasilnya ini, ini, ini. Sekarang saya akan sampaikan. Loh itu nggak gitu janjinya. Dia pergi. Padahal saya sudah waktu itu sudah mempersiapkan. Kalau menang pidato saya bagaimana? Kalau kalah pidato saya. Sudah sedia. Sudah siap. Oke. Jadi. Yang menyiapkan pidato juga ada. Pak Watik, Anda yang menyiapkan pidato Pak Habibie? Kalau menang seperti apa? Satu tim dengan Pak Watik. Jadi, waktu itu saya bingung. Pak Watik, tolong disiapkan dua konsep pidato. Gimana, Pak? Oh, itu tuh maksudnya. Jadi, dalam hati saya, ya memang beliau itu biur gitu. Tidak tahu dan tidak mengarahkan apa menang atau kalah. Siapkan dua macam pidato. Sehingga betul-betul waktu itu sesuai dengan tugas yang diberikan pada saya. Saya menyiapkan pidato dalam dua versi. Versi jejak pendapat dimenangkan oleh yang pro dan jejak pendapat dimenangkan oleh yang adi. Ada Ibu Dewi Fortuna Anwar juga ketika itu yang merupakan bagian dari tim Presiden Habibie. Ibu Dewi, ada yang mengatakan ketika itu Habibie mengambil keputusannya seorang diri. Militer tidak dilibatkan, kemudian Menteri bahkan Menko Polhukam tidak dilibatkan sama sekali. Tidak pernah ada rapat-rapat semuanya hanya Habibie dan orang-orang dekatnya. Betulkah itu? Ya, saya kira keliru sekali Mbak Najwa ya. Nah, waktu itu Pak Habibie saya ingat betul, karena mendapat kopinya juga, beliau menulis disposisi kepada Menteri-Menteri yang di bidang Polhukam. Ya, tentu saja ada Menteri Polhukam, ada Menlu, ada Menhan Pangap dan yang lain-lainnya. Menteri Polhukam mengatakan, saya tidak ingat persis ininya kata-katanya, tapi kalau seandainya setelah sekian 28 tahun, Timur Timur tidak bahagia bersama kita, ya kita bisa pisah baik-baik. Tolong diskusikan, begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu diambil sendiri, apalagi itu karena Dewi Fortuna membisik, waduh. Dia bilang, saya kira agak berlebihan, karena tidak pernah ada keputusan itu yang diambil secara unilateral oleh Presiden. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Ibu Dewi Fortuna. Di Opel juga ya, Anjro, untuk mempertahankan itu di bailout, diberikan duit. Saya yang sehat yang di depan pintu mau mendapatkan FII, ditikam dimatikan. Model mana itu? Saya yang sehat yang di depan pintu mau mendapatkan FII, ditikam dimatikan. Model mana itu? Masih marahkah, Pak Habibie sekarang? Melihat apa yang dulu diperjuangkan begitu banyak anak bangsa, kini sepertinya sia-sia? Saya tidak marah, kecewa. Tapi saya tidak mau mengeluarkan waktu dan tenaga saya untuk mengeluh dan menyalahkan siapa saja. Sehingga ini tidak terjadi. Saya harus lihat dari sudut positifnya. Jangan lupa ya. Saya membuat industri strategis itu bukan ide saya. Ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diendokrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang. Saya pelang. Karena indokrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu telah saya berikan kepada bangsa ini. Saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya jadi wapres harus terletakkan saya serahkan industri strategis 48 ribu orang dengan turnover 10 billion US dollar. Nah sekarang, dan bukan itu saja, saya sudah menandatangkan di kontrak untuk mengadakan di Alabama. Di mobil. Saya buat assembly line dari N250. Dan saya buat di Stuttgart, assembly line dari N250. Dan ini sudah 80% FE certified sudah terbang. Tiba-tiba suruh berhenti. Yang benar aja dong. Nah sekarang. Yang suruh berhenti Pak Harto ketika itu Pak Habib. Bukan. Pak Harto yang menandatangani kerjasama dengan IMF. IMF. Dia tidak datangani. Yang sekitar Pak Harto yang menasihati bukan Menteri Stek dan Ketua BPS. Saya tidak sama sekali diikut sertakan. Anda tidak tahu sampai detik-detik terakhir pun tidak tahu bahwa. Saya tidak pernah lihat itu. Tidak diikut sertakan. Saya hanya dapat surprise. Nah di dalam hal itu waktu ditentukan ini harus berhenti. Pendanaan. Gampang. Dia hanya pendanaan. Berhenti. Saya bilang gimana? Saya dapat dana dari pemilih yang 100% dimiliki oleh rakyat, oleh pemerintah. Dalam negeri? Ya jelas dong. Nak pinjaman dari dua. Saya dapat dari situ. Nah sekarang suruh berhenti. Alasannya utang-utang kita banyak. Utang mana? Utang swasta. Bukan utang badan usaha milih negara. Dihentikan. Yang mengambil alih. Dia bubarkan. Yang bersangkutan pernah datang sampai saya mengatakan. Yang menaksanakan itu adalah IMF. Yang perintahkan. Eh. Kalau IMF datang kemari. Dia mengatakan dia mau bantu. Tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu. IMF. Maafkan ya. Bukan saya arungan. Pak Habibie. Tapi ketika. Ketika Bapak menjadi presiden pun. Itu tidak Bapak cabut lagi. Bapak biarkan saja industri itu ditutup. Padahal ada kekuasaan tertinggi seorang Pudahudin Yusuf. Ya. Itu yang mereka nantikan. Kalau Andai kata. Saya laksanakan itu. He's only an airplane maker. He can never make a donation. Itu yang mereka isunya. Dia tunggu. Saya akan menghadapi. Inflasi tinggi. Suku bunga tinggi. Nilai rupiah. Anjelok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya. Sudah melampaui 16 ribu. Mau ke 20 ribu. Negara tetangga. Saya sebut saja namanya. Li Kuan Yu. Dia mengatakan apa. Kalau Habibie pake. Wah. Kan melampaui. 20 ribu. Orang antre. Makanan kurang. PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya tahurukan ini dulu. Jadi saya ngalah. Untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Anda mengalah pada cita-cita besar. Dan juga visi besar. Padahal begitu banyak waktu. Yang Anda curahkan. Untuk cita-cita besar ini Pak Habibie. Waktu yang seharusnya bisa untuk. Anak-anak Mas Ilham. Juga untuk Ibu Ainun. Tapi Anda rela. Menghabiskan begitu banyak waktu. Yang akhirnya kemudian menjadi sia-sia. Bagi saya tidak sia-sia. Karena pesawat terbang itu. Tanggal 10. Agustus. Tahun 95. Mengenang 50 tahun Indonesia berdeka. Kita membuktikan kepada diri kita sendiri. Bahwa kita sama. Seperti orang Jerman dan yang lain. Bisa juga membuat. Pesawat terbang komersial. Terima kasih Anda terus di Matanajo episode spesial. Habibie hari ini. Pak Habibie kita bicara demokrasi hari ini. Dari kacamata Habibie hari ini. Partai politik Pak Habibie. Yang diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen demokrasi yang matang. Dalam praktiknya kita lihat seringkali mengecewakan. Dinasti partai. Kemudian pengurus yang bolak-balik dipanggil KPK. Kemudian berbagai hal yang rasanya malu. Kalau kita mendengar tingkah laku politisi. Mohon maaf kepada para politisi yang hadir malam ini. Tetapi itulah kenyataannya Pak Habibie. Dan kemudian orang mengatakan. Itu kan tanggung jawab Habibie. Ketika itu ia yang membuka keran reformasi. Termasuk undang-undang partai politik. Melihat sekarang apakah memang resiko itu sudah diperhitungkan. Memang sudah sampai waktunya. Kita harus mengambil kebijaksanaan. Dan memberikan kebebasan kepada anak cucu kita. Termasuk untuk berpolitik. Termasuk untuk berpolitik. Tapi jangan hanya politik. Siapa yang kerja. Karena Anda berpolitik. Yang bayar itu rakyat. Rakyat yang bekerja. Yang membayar. Pajak. Perusahaan-perusahaan. Yang bekerja. Dari pemasukan dari sumber daya alam. Jadi wajar kalau sekarang orang marah kepada partai politik. Atau pengurus partai. Yang kemudian mengkhianati uang kita. Yang sudah kita bayarkan untuk mereka. Wajar. Kalau partainya sudah dipilih. Rakyat dipersilahkan. Memilih. Seseorang. Yang menurut penilaian rakyat itu. Berdasarkan prestasinya. Karena itu penting kita buat kriteria. Yang siapa yang diperkenankan. Dicalonkan menjadi pemimpin bangsa ini. Untuk pembangunan. Nanti kalau dia dipenuhi. Dan rakyat memilih. Si A. Menjadi. Akan memimpin itu. Maka A itu kita namakan presiden. Dia mendapatkan. Kepercayaan langsung. Dari. Rakyat. Oke. Untuk memimpin. Nah sekarang. Dia. Harus. Jangan eksklusif. Inklusif. Berarti. Dia sekarang bertanggung jawab. Kepada seluruh rakyat. Kena rakyat. Itu rame-rame memilihnya. Jangan langsung dia. Memimpin suatu partai. Dan partainya itu. Yang misalnya hanya dipilih. Setengahnya. Dia dapat 30%. Saya sebut aja. Sedangkan yang dipilih jadi presiden itu. Mendapat 60%. Nah sekarang. Si partainya itu. Ber. Bertingkah laku. Sekarang akan. Dia dapat 60%. Tidak bener itu. Tidak bener. Partai penguasa maksudnya Pak? Partai manapun. Saya bilang. Saya tidak sebut nama. Makanya saya pancing tadi Pak. Saya tidak. Saya tidak dibenarkan untuk memihak. Ya. That's it. Pak Habibie. Kalau tadi. Saya ingin mengulang pertanyaan saya. Anda mendukung capres independen Pak Habibie. Karena sudah banyak. Jelas dong. Jelas mendukung. Ya. Tidak perlu. Tidak perlu dukungan partai di parlemen. Tidak perlu kekuatan yang cukup. Supaya tidak diganggu-ganggu di parlemen. Itu tidak perlu. Tidak perlu. Tidak bisa memerintah Pak. Kalau tidak ada dukungan di parlemen. Diganggu-ganggu terus. Yes. Look. Waktu saya mengambil alih dari Pak Harto. Keadaannya keos. Kacau. Saya diberikan sanggu oleh Pak Harto. Tahu apa? 87% kursi di DPR dan MPR saya miliki. Saya diberikan sanggu itu. Apa yang saya buat? Saya yang ketua. Dari keluarga besar Golkar. Yang memiliki. 87% suara. Saya keluar dari Golkar. Bapak tidak menjabat? Tidak. Saya mengatakan. Maafkan. Saya jadikan pertama Golkar itu. Waktu hanya golongan karya. Saya jadikan partai politik. Jadi. Dan setelah saya jadikan partai politik. Itu namanya. Ketua harian. Keluarga besar Golkar. Saya bubarkan. Saya sendiri yang. Sebagai wakil ketua. Sumber daya manusia. Deman pembina Golkar. Itu sistem saya bubarkan. Saya serahkan sama mereka. Susudian sebagai partai. Dan saya minta permisi. Saya tidak bertanggung jawab terhadap Golkar. Saya bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Jadi. Jadi. Jadi Presiden Habibie ketika itu menolak dengan tegas rangkap jabatan. Presiden Habibie melepas semua. Saya menolak. Jabatan struktural. Bukan hanya untuk saya. Semua orang. Saya sampaikan. Semua pimpinan dari partai. Termasuk Golkar. Tidak boleh duduk di kabinet. Pak Akbar. Minta diri. Mundur sebagai bensesnek. Dia memilih menjadi ketua. Kena dipilih. Menjadi ketua partai Golkar. Yang lain juga. Kamsah khas. Mundur. Tidak boleh. Kalau sekarang terbalik tuh Pak. Karena itu kita. Dapat. Vortex. Kalau sekarang menjabat Presiden dulu. Baru jadi ketua. Ketua partai Pak. Ada mau komentar salah itu Pak Habibie. Komentar. Menurut saya salah itu. Wrong. Wrong. Saya ingin minta komentar Pak Akbar Tanjung. Apa yang dulu membedakan. Kenapa dulu zaman Habibie. Ketika baru saja masuk era transisi reformasi. Baru saja reformasi dilakukan. Tapi tampaknya etika politiknya lebih jelas ya. Menjadi Menteri. Menjadi Presiden. Ya tidak ada ambil-ambil jabatan di partai. Kalau sekarang kenapa berbalik 360 derajat ya Pak Akbar? Ya itu tergantung pemimpin. Tergantung Presidennya. Jadi betul-betul itu tergantung ya. Kalau Presidennya Pak Habibie ya tentu beda. Dengan yang sekarang. Pasti melanjutkan apa yang telah dirintis oleh beliau. Waktu itu saya juga marah ke Pak Habibie. Saya ini kan ketukung Golgar. Sekarang kok Pak Habibie ngambil putuskan. Tidak boleh pegawai negeri sipil menjadi pengurus partai. Pak Habibie tahu nggak. 80% pengurus Golgar itu pegawai negeri. Bayangkan Pak Habibie. Kalau nanti dia tidak boleh. Di mana pengurus Golgar? Ya kamu cari sendiri lah. Pak Habibie tadi Anda katakan mendukung Capres independen. Saya tahu yang tepuk tangan paling keras itu orang yang sejak dulu mendukung itu. Ada Fajrur Rahman di sini. Yang sejak dulu selalu mau jadi Presiden awacara independen. Oke anak-anak. Terima kasih sebenarnya atas dukungan Pak Habibie itu. Lalu kemudian kami masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 Pak Habibie. Dan Alhamdulillah setelah bersidang selama 6 bulan kami dikalahkan. Tapi kami terus memperjuangkannya sampai hari ini. Dan sekarang mengalami jalan berputar. Sekarang kami masuk dulu melalui pemiru serentak. Dan Alhamdulillah 23 Januari kemarin kami menang. Tetapi sayang harus dijalankan pada tahun 2019. Dengan pemiru serentak. Berarti cita-cita Pak Habibie juga salah satunya adalah. Dimana partai tampaknya tidak perlu lagi presidensial threshold. Berarti siapa saja yang ada di bumi Indonesia. Apa di anggota partai atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat. Silahkan mencalonkan diri sebagai Presiden. Syarat ini yang harus dibuat. Tapi kita harus tahu bahwa syarat itu yang dibuat oleh DPR. Mungkin harus diadakan sidang paripurna. DPR dengan DPD bersatu. Dan menyusun kriteria-kriteria. Itu harus mulai dipikirkan. Mulai dipikirkan. Iya. Jadi. Apa yang. Kalau misalnya. Nanti diputuskan. Tahun 2019. Harus dilaksanakan pemilihan. Presiden secara apa namanya. Serentak. Serentak. Itu belum sempurna. Dia punya solution. Solution ialah. Bahwa. Presiden yang dipilih itu. Harus memenuhi kriteria. Yang disusun oleh sidang paripurna. DPD dan DPR bersama. Apa itu dinamakan MPR. I don't know. Terserah. Yang jelas kriteria itu perlu. Tapi yang jelas kriteria perlu. Oke. Dan sehingga dari kriteria itu. Karena itu saya sampaikan. Yang memimpin bangsa kita. Bukan selebritis. Tapi yang memimpin. Yang memimpin bangsa kita. Harus. Problem solver. Baik. Profesional. Profesional problem solver. Bukan selebritis. Bukan. Minta izin Pak Habibie. Saya ingin menguji kejuniusan seorang Habibie. Apa pendapat spontan. Sudah banyak orang yang bilang mau jadi presiden. Ada yang sudah deklarasi. Ada yang belum. Masih malu-malu. Tetapi sudah kelihatan maunya Pak. Ditumpukan saya di atas meja ini. Ada tumpukan foto Pak Habibie. Satu kata saja Pak. Apa yang spontan terlihat. Ketika spontan terpikir. Ketika. Saya cinta dulu. Oke. Ketika. Ketika. Hahaha. Tidak. Ini. Tidak Pak. Tidak bahaya. Spontan saja terpikir. Bukan spontan. Tapi orang mengatakan. Oh Habibie udah punya kamu gak boleh. Hahaha. Tidak Pak. Apa. Saya yakin Pak Habibie bisa. Apa yang spontan terlihat. Ketika melihat ini Pak Habibie. Spontan. Di atas 60. Kriteria saya harus 40 sampai 60. Masuk. Asuk. Apasuk. 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 Kalau yang ini. Bisa. Karena. Berada di antara 40 dan 60. Bisa. Apasuk. 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 berturut-turut itu tidak spontan spontan berturut-turut tidak spontan kalau yang ini Pak Habibie harus antara 40 dan 60 tapi yang ini saya ingat Pak Akbar, 67 ya Pak Ica 67, tadi berapa Pak? 40 sampai? 40 sampai 60 mohon maaf ya Pak Akbar kalau yang ini Pak? sama 40 dan 60 saya tidak tahu umurnya berapa 67 juga? 67 juga? ya apakah itu satu-satunya kriteria? bukan kenapa? apa pentingnya harus 40-60 Pak? kita tahu dalam perjuangan bangsa Indonesia yang modern ada tiga generasi yang kita kenal generasi angkatan 45 yang hanya mengenal merdeka atau mati tidak ada kompromis dia lahirkan Pancasila undang-undang dasar dia perjuangkan dia merebut semua sehingga kita merdeka jiwanya itu kita harus pelihara ada yang namanya generasi peralihan itu definisi generasi peralihan ada suatu generasi yang pernah bekerja erat dengan angkatan 45 tapi juga pernah bekerja erat dengan generasi penerus generasi 45 sudah tidak ada lagi ada beberapa di atas 90 atas 85 forget it generasi peralihan sedang di depan pintu Pak Habibie termasuk di dalamnya yang di atas A60 saya masih masukkan generasi peralihan karena mereka adalah pernah bekerja sama dengan 45 dan generasi penerus oke jadi berarti mereka harus dalam hal ini rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus generasi penerus itu kriterianya 40 sampai 60 saya sekalian saya produser dulu kriteria yang lain mengenai detail itu saya serahkan dibicarakan di DPR dan DPD sesuai janji tadi saya mau mengklirkan supaya tidak salah Pak Wiranto 66 tahun Pak kemudian Pak Jokowi 52 tahun Pak Prabowo 62 tahun Pak Ica seperti yang tadi saya sudah hafal 67 tahun kemudian Roma Irama ini pemimpin selebriti bukan Pak? saya tidak kenal tidak kenal tidak kenal Roma Irama? tidak rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Roma Irama? ya saya tidak kenal karena saya tidak tahu siapa dia dan tidak tahu mainnya apa yang Pak yang Pak Habibie kenal yang Pak Habibie kenal cuma Reza dan BCL ya Pak? saya kenal Reza BCL terus si siapanya Tengku Wisnu dan yang satu yang main Fitri Sherin karena ini saya tahu dari Cinta Fitri dan saya ikut dengan dibahas selalu oleh Ibu Ainu selalu nonton jadi saya tahu yang lain tidak kenal jadi Roma Irama tidak kenal baik bicara soal pemimpin muda yang kriterianya 40 sampai 60 Pak Habibie ada juga saat ini yang berada di tengah audiens ada Mas Anies Basredan Mas Anies apa hal yang Anda pelajari dari sosok presiden ketiga kita Baharudin Yusuf Habibie Pak Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus menerus Pak Habibie justru mendorong kita untuk melihat ini contoh ketika kesempatan itu ada untuk membentuk sistem yang menguntungkan dia justru membuat sistem yang baik untuk semua ini contoh luar biasa lalu sesudah itu Pak Habibie dalam waktu 517 hari era kepemimpinan itu menerbitkan lebih dari 57 undang-undang satu perpu ini adalah prestasi politik yang paling produktif di dalam pemimpinan itu dan lalu itu semua fantastis dilakukan dengan semangat kenegarawanan diakhiri ketika beliau selesai menjadi presiden beliau memberikan teladan yang luar biasa beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan dia mengambil sikap sebagai negarawan total menyaksikan memberi nasihat tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik tidak merepoti penerusnya dan Pak Habibie mengambil posisi saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia itu pelajaran jadi jadi Mas Anies itu pesannya untuk presiden yang saat ini sedang memimpin habis habis turun pensiun saja tidak usah urus-urus politik begitu ya maksudnya itu pesannya ya buat semua presiden termasuk yang sekarang harus pensiun dan tidak usah urus politik Pak Habibie untuk menutup saya teringat sumpah Pak Habibie yang begitu menggetarkan dada kalau boleh saya minta Pak Habibie membacakan lagi sumpah itu untuk audiens yang ada disini dan juga pemirsa Mata Najwa oke sumpahku terlentang jatuh perih kesal ibu pertini engkau pegangan janji pusaka dan sakti tanah tumpah daraku makmur dan suci hancur badan tetap berjalan jiwa besar dan suci membawa aku padamu padamu Indonesia makmur dan suci Pak Harudin Yusuf Habibie kita berikan sambutan yang luar biasa terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini terima kasih banyak Pak Habibie sudah hadir terima kasih banyak